Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk warga Jombang, jangan sungkan ketika ingin menitipkan anaknya di SMPN 13 Kita punya daya tampung 5 kelas dan hanya menerima satu pilihan silahkan Karena animo masyarakat yang begitu tinggi dari 5 kelas ini Kalau dia sudah memenuhi 5 kelas ini kuatanya, kita juga bermitra dengan sekolah swasta yang lain silahkan Dan jangan ragu ketika menitipkan anaknya di SMPN 13 Walaupun kita sekolah baru, kita punya karakter, kita punya unggulan juga Namun akses menuju ke sana memang karena memang itu daerah pada penduduk masih jalan akses kecil Tentunya ini tugas daripada pemerintah Hal ini wali kota dan juga berkira-kira sama dengan dinas PUPR nanti Sahabat Bugast TV dimanapun Anda berada Pagi hari ini kita lagi-lagi acara program SIP seputar informasi pendidikan Dan pagi hari ini sahabat Bugast TV Dari Studio 1 Bugast TV Celegon Banten akan menyambangi dan menghubungi Salah satu kepala sekolah SMP Negeri baru yang dibentuk oleh wali kota Celegon saat ini Kalau tidak salah SMP Negeri 13 Dengan ibu yang saat ini sudah tersambung Kita akan mencoba menyapa Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Apa kabar ibu? Assalamualaikum Selamat Bugast TV Sehat ya ibu? Alhamdulillah sehat Ibu mungkin kita ada kita Logast TV ada program SIP seputar informasi dunia pendidikan Iya Jadi kita tahu Bug bahwa nanti ke depan ini diadakan PPDB untuk tahun 2022-2023 Tentunya salah satu SMP Negeri 13 ini sekolah yang baru dibentuk 4 Sekaligus salah satunya adalah SMP Negeri 13 yang dipimpin oleh ibu sendiri, kepala sekolahnya Tentunya ibu saya berharap sahabat Bugast TV ingin tahu nih ibu Apa langkah-langkah dan program yang sudah dilakukan untuk menyongsong tatap muka juga kali Dan menyongsong untuk pendataran PPDB Silahkan ibu Terima kasih bang Dan terima kasih juga sama sahabat UST TV Jadi SMP 13 itu kita sudah melakukan PTM 100% Dan program-program yang sudah kita lakukan juga Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar Di antaranya ada pengurulan kita itu adalah Jumat Buparok di sana Setiap Jumat, Minggu pertama, kedua, ketiga dan terakhir Kita sudah lakukan dengan kegiatan yang berbeda Untuk Jumat Buparok ini di Minggu pertama kita baca yasir Yang kedua kita apresiasi di sana Ada juga Pildacil dan untuk Minggu ketiga Selain minggu kedua Pildacil, ketiga apresiasi dan minggu keempat kita senang bersama Sambil kita juga sarapan bersama setelah itu kita mengadakan Jumat bersih Itu diantaranya program-program yang sudah kita lakukan Dan untuk siapan PPDB kita juga sudah untuk tim Kalau sudah ada timnya di kita Oke Ibu, kan berbicara tentang PPDB ada 4 jalur ya Kalau tidak salah jonasi Kalau di tempat sekolah 13 negeri yang setahu saya Itu daerah sekitar itu rumah penduduk Penduduk yang begitu padat penduduk Tentunya daya tampung yang akan ditentukan kota Agak mudah lah Karena daerah penduduk Apa nih strategis yang Ibu lakukan? Iya, karena disini kan memang Untuk PPDB ada zonasi Ada jalur prestasi Ada 4 jalur di sana Mungkin SMP 13 Wacananya ke depan Kita akan ambil jalur zonasi Yang mungkin prosentasinya akan lebih besar Karena mengingat kita di pemukiman padat penduduk Dan memang anilmu masyarakatnya disini cukup tinggi Setiap hari, bolak-balik, bolak-balik Kapan PPDB dibuka? Kapan PPDB dibuka? Selalu seperti itu Nah ini saya sebenarnya sempat-sempat kelatih Bukan sih sombong ya Pak ya Tetapi memang kita lihat anilmu masyarakatnya Yang begitu tinggi Sehingga kita wacananya Kita akan buka pelota itu adalah 5 kelas Sekarang kan kita sudah 4 kelas Wow 5 kelas Oke Ibu Oke Ibu Artinya Artinya saat ini juga sudah 4 kelas Untuk menambah 1 kelas Ya makanya yang saya lihat ya Yang media perhatikan salah satu kami media Dugas TV Bahwa SMP 13 ini ada di titik di rumah penduduk padat penduduk Tentunya untuk jalur donasi bisa lah Bisa lah Namun yang mau saya tanyakan gini Bu Dari Dinas Pendidikan Apakah sudah keluar Jukdis Ataupun perasaan teknisnya seperti apa Sudah keluar Bu dari Dinas sejauh ini? Jukdisnya memang belum keluar Di perkiraan di awal Juni Sehingga Juni Itu dia sudah mulai sosialisasi Dan Jukdisnya tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin Yaitu tahun acara 2021-2022 Tidak jauh berbeda seperti itu Yang sudah diinfokan seperti itu Dari Dinas Pendidikan Oke Bu Salah satu kan bahwa SMP 13 ini masih menumpang ya Bu ya Masih menumpang ya Bu Menumpang SD atau memang udah disitu tempatnya? Tidak menumpang Pak Bahkan dari tim ASET itu sudah serah terima Dari SD itu Dari SD masih ketiga itu Menjadi SMP 13 Cilepon Oke artinya Mungkin untuk perasaan lainnya Jalan ya Bang ya Kita tahu jalannya seperti apa Tapi ada masyarakat Yang benar-benar ada di tengah-tengah Di tengah pemukiman penduduk Ya begitu antusias Yang menyambut Adanya SMP negeri yang ada di Jombang disitu Oke Jadi artinya Sahabat Nugas TV Pengen tahu lebih jelasnya Artinya SD negeri SD masih ketiga ini Sudah diseratkan secara Ini ke SMP Negeri 13 ya Bu ya Ya Bu ya Oke Sahabat Nugas TV Namun akses menuju ke sana memang Karena memang itu daerah pada penduduk Masih jalan akses kecil Tentunya ini tugas daripada Pemerintah Hal ini Wali kota dan juga Mungkin yang sama dengan Dinas PUPR nanti Intinya Intinya saya yakin SMP 13 ini Karena ada di pusat kota Tentunya menjadi Daya Tarik ya Bu ya Lokasi menjadi Daya Tarik nomor 1 Untuk SMP 13 Oke Bu Akses jalan Kendalanya itu Akses jalan aja Oke Bu Sejauh ini untuk tenaga guru Yang disediakan di sana Apakah sudah mencukupi Bu? Untuk tenaga guru disini Sudah mencukupi Walaupun memang PHL ya Kita kan memang PNSnya juga baru Buah yang resmi Memang disini Yang resmi Sebagai guru SMP 13 Yang lainnya memang Tenaga PHL Oke Bu Untuk yang terakhir Ibu silahkan Untuk menyapa sahabat Nugas TV Ataupun calon Siswa orang tua Yang mau mendaftar Ke SMP Negeri 13 Tentunya menitipkan Anaknya untuk Menimba ilmu Tentunya Ngasih pesan-pesan Edukasi Tunggu dulu Ada waktu untuk Pendaftaran Silahkan Ibu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk warga jombang Jangan Sungkan Ketika Ingin menitipkan Anaknya di SMP 13 Kita punya daya Tampung 5 kelas Dan hanya menerima Satu pilihan Silahkan Karena Animo masyarakat Yang begitu tinggi Dari 5 kelas Kalau dia sudah Memenuhi 5 kelas Ini kuatanya Kita juga bermitra Dengan sekolah Sekolah swasta Yang lain Silahkan Dan Jangan Ragu Ketika Menitipkan Anaknya di SMP 13 Walaupun kita Sekolah baru Kita punya Karakter Kita punya Unggulan Juga Di sini Dipuktikan dengan Ketika memang Kita Ada Satu Apa ya Satu Lomba Kita Kita tidak Kalah Dengan Sekolah-sekolah Yang sudah Lama Walaupun kita Masih baru Nominasi Nominasi Aja Kita sudah Senang Sekali Sahabat Bugas Walaupun SMP 13 Baru Lahir Tapi Ketika Ada Satu Lomba Kita Ikut Lomba Kita Sudah Masuk Nominasi Walaupun Belum Dapat Juara Namanya Sekolah Baru Lahir Ketika Sudah Masuk Nominasi 10 Besar Saja Itu Sudah Sudah Satu Pencapaian Menurut saya Satu Pencapaian Yang Luar Biasa Jadi Dari Berangkat Dari Simila Silahkan Masyarakat Terutama Atau Khususnya Masyarakat Jombang Jangan Pernah Raku Jangan Pernah Bimbang Ketika Menitikan Anaknya Di SMPN 13 Termasuk Termasuk SMPN 13 Ikut Dalam Kontestan Perlombaan Lagu Benerang Lesung Yang Diserenggarakan Duga TV Ya Siap Ada Memang Kita Punya Oke Bu Artinya Ini Terakhir Ibu Artinya Ibu Sebagai Kepala Sekolah Di Sana Tentunya Berharap Untuk Kerjasama Sinergitas Dengan Sekolah SMP Swasta Tentunya Di Sana Supaya Memang Tujuannya Itu Adalah Mendidik Generasi Muda Bangsa Menjadi Yang Terbaik Ya Bu Jadi Sejauh Ini Komunikasi Dengan Pihak Sekolah Swasta Di Sekitar Jombang Seperti Apa Bu Boleh Bu Disampaikan Kisah Baru Kita Memang Kan Antara Sekolah Warnegeri Swasta Kita Kan Berbitra Ya Jadi Tidak Ada Yang Namanya Persaingan Yang Hal Yang Negatif Kita Bermitra Bagaimana Tujuan Kita Yang Utama Mencerdas Ke Bangsa Mencerdas Ke Anak Bangsa Bagaimana Mutu Pendidikan Di Indonesia Umumnya Itu Lebih 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 Meningkat Dan Khususnya Untuk Masyarakat Jombang Jadi Mutu Pendidikan Itu Supaya Lebih Merata Jangan Masih Kasih Satu Sekolah Saja Yang Sekarang Tidak Ada Sekolah Yang Unggulan Semua Unggulan Semua Unggulan Artinya Sekolah Semua Unggulan Semua Sekolah Itu Unggulan Iya Semua Sekolah Itu Unggulan Bagaimana Kita Mengolah Input Yang Masuk Tadi Menjadi Output Yang Memang Akan Berbeda Dengan Input Yang Yang Kita Yang Ketika Yang Masuk Terima kasih Ibu Terima kasih Atas Kesempatannya Semoga Daya Tampung Dan Sesuai Rencana Program Program Yang Dijalankan Di SM P13 Ini Berjalan Dengan Lancar Terima kasih Sudah Bergabung Dengan Kita Lugas TV Dari Studio 1 Lugas TV Sahabat Lugas TV Demikianlah Wancara Kita Langsung Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Dan Dan Memang 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 Kendara Saat Ini Ada Sedikit Akses Jalan Menuju Ke Sana Tapi Pihak Pemerintah Tentunya Akan Pihak Pemerintah Hal ini Wali Kota Pasti Pekat Terhadap Akses Jalan Ke Sana Artinya Kan Ada Tahapan Saya Pertanya Sahabat Duga TV Bahwa SMP Negeri 13 Ini Akan Menjadi Salah Satu Daya Tarik Dimana Tepatnya Berada Di Pusat Kota Celegon Terima Kasih Sampai Jumpa